Apa yang mau saudara mau sampaikan? Mohon izin, saya menyampaikan perhubungan Masjernya supaya dibuka Silahkan saudara pedaguan Izin yang mulia? Ya, silahkan Pak Gerti Sambung Saudara, mohon maaf, tidak ada komunikasi dalam hal ini Apa yang mau saudara sampaikan? Karena saudara dibukan pihak disini Tidak bisa bertanya Yang bisa bertanya cuma hakim, penasa dukung, dan biasa Apa yang saudara mau sampaikan nanti kami akan bertanya Yang ingin saya sampaikan dan mulia Ada beberapa hal Pak Gerti Sambung ini adalah seorang Seorang ayah Bagi anak-anak Saya pun seorang ayah Bagi anak-anak saya Jadi Bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Gerti Sambung jadi saya Saya jadi Pak Gerti Sambung Dengan begitu sadis Nyawa anak saya Ataupun nyawa anak dia Saya ambil secara paksa Di rumahnya sendiri Bagaimana perasaan dia? Begitu juga Kepada ibu putri Ibu putri Sesama saya seorang perempuan Yang kami dengar selama ini Baik-baik saja Di rumahnya anak saya tinggal Seorang perempuan itu Adalah berhati murah yang sangat halus Begitu di rumahnya Kejadian sadis Begitu Dimana lalu keibuannya? Seandainya anak mereka Bagaimana perasaan dia? Itu saja Itu saja Ibu Ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia Saya disini Sebagai ibu Kandung almarhum Yusua Yang telah mendidik Anak saya Untuk menghormati Atasannya Perdi Sambo Dan putri Disini saya sebagai ibu Harus mengutarakan Bagaimana Hancurnya Hati saya Kepada anak bantung saya Yang sudah saya lahirkan Yang sudah saya besarkan Sebagai Tuhan Yang membanggakan Buat keluarga kami Dia menghormati Bapak sebagai atasannya Kejahatan apa Yang harus Bapak Tutupi Untuk mengelirkan Kematian dari Padana aku Almarhum Yusua Apa saja Yang mau ditutupi Kami Habis pikir Sebagai ibu Itu satu Kedua Penegak hukum Bagaimana Penegak hukum Sebagai panutan Di institusi ini Tidak bisa Menimbuli Anak Yang sudah Siap mengawal Mendantini Bapak Selama Berkugas Di sana Dengan Setia Dan tanggung jawab Kalau ada Kekurangan Anakku Sebagai atasan Bapak bisa Bijaksana Dan Memberitahu Atau Memberikan Sansi Buat saya Tapi Dengan Sedisinya Dengan Keadaan Mata Terbuka Bapak Anak Saya Bapak Hadisi Yang Yang Bapak Rampas Itu adalah Hadiran Bapak Kata Bapak Saya Dengarkan Di media Bapak Adalah Cinta Tuhan Ini Bapak Saya Kutip Ini Pemberitahuan Di media Bapak Bapak Adalah Cinta Tuhan Yang Terima Dengan Dengan Kami Bum Dengan Anakku Dengan Sampai Dua Yang Kita Dapat Duk Tapi Dengan Bapak Tidak Tergulih Sedikitpun Untuk Memberikan Penjelasan Anakku Memberikan Penjelasan Untuk Dekat Bapak Persisata Hancurnya Abiku Bapak Bapak Mempunyai Ibu Bapak Lahir Bapak 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 Kami Menjadi Anakku Menjadi Anak Ketenggaan Buat Kami Yang Sudah Bapak Ansur Kenarapanku Dan Anakku Yang Menjadi Senyai Bapak Menjadi Tersemannya Kepada Bapak Yang Tidak Pernah Mengelukun Seberapa Tugasnya Dan Tidak Pernah Bercinta Atas Apa Yang Kurang Tentang mengkabar yang baik Dan aman, baik-baik Ini Pak Perdisambo Segeralah, sadarlah Bertobaklah, hidup ini tidak kekal Dan abadi, kekuasaan apapun Pangkak apapun Apapun keberadaan kulian Tuhan mengindahkan semua kanannya Akan musnah Apa yang kita tunai, kita tadur Akan kita tunai, Pak Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan Ibu Putri Pak Mohon Yang Mulia Saya akan utarakan juga ini Saya sebagai orang Seorang Ibu Putri Ibu juga sebagai Seorang Ibu Yang memiliki beberapa anak Berikanlah contoh Panutan kepada anak-anak Bisalah kita seorang Ibu yang memberikan Hidupan yang baik kepada anak Karena Ibu mendiliki keterunan Jadi jangan bagaikan kopi parah Atau Rabbi Isabel Yang dijuang pada saat ini Ibu menuju ke dunia ini Dan saya akan kopi parah Jadi Anak aku, Nobrian Sayu Tua Tolong bunuhkan nimanya Bunuhkan keluarga kami Dari permahan kebohongan-kebohongan Ibu Sudah terbunuh, Ibu Sudah tercapai keinginan kalian Sudah kuatkan dengan Perbuatan kebelian kepada anakku Yang sudah merampasnya Anakku dengan sadisnya Dengan kompletanmu itu Jadi Ibu Sadarlah Terlalu kejam Terlalu kejam seorang Ibu Melihat Mengetahui Mendengar Tidak mungkin Ibu Tidak mengetahui Ibu punya mata Dibikin Tuhan Ibu diberi Tuhan Hati nurani Tapi hati nurani Ibu sudah sia-sia Sudah mati Jadi segeralah sadar Berkobatlah Dan berkata jujurlah Di dalam kasus ini Agar arwah anakku Kenai Bagaikan Ibu Relakah anak Ibu disiksa Dianyanya Ikhlas kah Ibu Seperti yang Ibu bilang Saya mempercayai Suami saya Yang saya cintai Jadi Kalau anak Ibu Sianreya Dibuat seperti Yang kalian lakukan ini Kepada anakku Apakah rela Dan ikhlas Itu Bapaknya Lulia Terima kasih Ibu Baik Biarkan tugas persidangan ini Mengawal Dan membuka Fakta yang sebenarnya